Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya pernah bilang bahwa Yotsuba lah yang telah meminjamkan game kepada Miku kan bisa ditemukan di animenya juga sih Sehingga Miku suka dengan sejarah intinya Nah sebenarnya bukan meminjamkan namun memberikan game itu karena Yotsuba sendiri ingin serius belajar dan tidak ingin bermain game Namun kehidupan memanglah tidak adil Dalam pelajaran sejarah justru Miku lah yang mendapatkan nilai tertinggi di antara 5 kembar maksudnya Sedangkan Yotsuba yang belajar mati-matian malah mendapatkan nilai di bawahnya Miku Singkat cerita lagi Yotsuba menempuh jalan lain Dia sekarang jarang belajar Namun mengikuti kegiatan perlombaan kayak olimpiade olahraga gitu ya intinya tentang olahraga Namun disini ia justru membuahkan hasil seperti juara terus menerus Intinya kalau ikut lomba gitu pasti menang Akan tetapi akibat dia terlalu fokus ikut lomba Nilai di semua mata pelajarannya turun Sehingga menyebabkan Yotsuba tidak naik kelas Dan bahkan akan dikeluarkan Soalnya sekolahnya kalau punya nilai kecil atau enggak apa ya Enggak tuntas di mata pelajaran bisa di DO atau dikeluarkan intinya Nah mengingat perkataan ibu dari si lima kembar yang mengatakan bahwa Yang penting eh yang penting Yang terpenting bukan dimana kalian berada Tapi kebersamaan kalian berlima Kembar lainnya pun menyatakan jika Yotsuba dikeluarkan Maka mereka juga ikut keluar Disini entah disengaja atau tidak disengaja saya enggak tahu Empat kembar lainnya juga memberitahu kepada kepala sekolah Bahwa kembar lainnya juga mendapatkan nilai bagus tuh karena mencontek Dan inilah awal mula kenapa lima kembar bisa bersekolah yang sama Di tempat yang sama seperti Futaro Isi hati Yotsuba kepada Futaro Disini mindset atau pola pikiran Yotsuba telah berubah Yang sebelumnya ingin menjadi nomor satu Berubah menjadi mementingkan kebahagiaan orang lain ketimbang dirinya Makanya dari dulu hingga sekarang Yotsuba selalu mendukung hubungannya Miku, Ichika, dan lain-lain kan Ia mungkin alasannya karena bersalah Karena gara-gara Yotsuba lah yang menyebabkan kembar lainnya dipindahkan Nah, waktu sudah pindah sekolah Disengaja atau tidak disengaja saya enggak tahu Yotsuba bertemu dengan Futaro Untuk lebih detailnya kalian bisa melihat di animenya pada season 1 Pas bagian Yotsuba memungut kertas hasil ujian milik Futaro Dengan cepat ia menyadari bahwa orang itu adalah Futaro Atau yang bertemu waktu SD Dan sebenarnya ketika bertemu dengan Yotsuba juga ingin memanggil Futaro Tapi ia berpikir apakah Futaro masih ingat dengan dirinya atau Yotsuba Hingga pada akhirnya dia memanggil atau Yotsuba memanggil Futaro dengan kata Eh, dengan kata dengan nama Uesugi-san, bukan Futaro Dan benar saja, Futaro tidak mengenali sama sekali si Yotsuba ini Atau si Rena yang bertemu waktu study tour dulu Tapi, Yotsuba sangat senang sekali ketika mendengar bahwa Futaro akan menjadi guru lesnya Terbukti waktu Yotsuba ngomong Aku enggak nyangka Futaro bakal jadi guru les kita Aku tidak paham kenapa jalan takdirku seperti ini Aku payah dalam belajar Tapi kalau ada kamu, pasti belajar jadi lebih seru Eh, jadi seru Yotsuba sendiri masih cinta dengan Futaro Namun dikarenakan ia tidak ingin menjadi seseorang yang spesial di hatinya Futaro Maka dia lebih memilih untuk diam dan tidak mengasih tahu tentang kebenaran yang sebenar-benarnya Wih, gimana tuh Yotsuba juga bangga ketika kembar lainnya mengetahui sisi baiknya si Futaro ini Apalagi setelah Futaro ngasih tahu ke Itsuki Terkait alasan Futaro belajar dengan dia tuh karena apa Bagi yang belum tahu silahkan simak video yang alur cerita pada channel inilah ya Di season 1, eh di season 2 Tentu ketika Futaro menceritakan terkait alasannya belajar Gia tuh karena Rena Atau dengan kata lain Futaro bisa menjadi orang pintar tuh karena Yotsuba Mendengar hal itu tentu sangat membuat Yotsuba senang Loh, bukannya Futaro cuma cerita sama Itsuki? Iya Cuma tidak disengaja Yotsuba ikut nguping di belakang pintu jadinya ya bisa dengar dan tahu Namun karena Yotsuba masih merasa bersalah ya karena gara-gara dirinya 5 kembar lainnya tuh dipindahkan di sekolah yang sama seperti Futaro Akhirnya Yotsuba lebih memilih untuk memendam perasaannya sedalam-dalamnya Disini juga ternyata Yotsuba yang menyuruh Itsuki untuk memerankan peran Rena Ya karena mengingat Yotsuba tuh orangnya gak bisa bohong Dan di akhir chapter atau cerita dia berkata Ya intinya itulah Damn Terharu saya coy Coba deh liat manganya Mungkin ya bisa membuat kamu terharu atau bahkan sampai nangis Temen saya aja nangis liat chapter ini Gila sih Yotsuba The best girl pokoknya Oke mungkin itu aja pembahasan mengenai manga kutubun dari chapter 87 sampai 90 Yang berfokus pada cerita milik Yotsuba atau Rena Kedepannya saya akan bahas mengenai chapter yang membahas tentang festival sekolahan Dan bisa dikatakan chapter depan ini akan menjadi penutup di season 3nya nanti sepertinya Oke mungkin dari saya itu dulu Bagi yang pengen ngasih saran besok mau bahas apa bisa DM via Instagram di etakuwega Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Stay gerat and keep kalem Akhir kata Sampai jumpa Futarokun Suki desu Homo anjing Sampai jumpa